Ya Allah, Pak Ganjar, ya Allah Ya Jajulnya ya tetap jadi Pak Ganjar, ya Allah Pak Ganjar, saya nanggur dengan ini ya Allah Pak Ganjar, ya Allah Irohim, terima kasih Tuhan bersyukur Ada seorang Pak Ganjar yang akan selalu diberikan Ya Allah, ya Allah, ya Allah Tetap kuyuh saya itu langgur Oh, Pak, aku serang gudek kayak langgur Bukan, ini baru cismet, putih Putih semua Pandarin itu kalau menulis orang zaman dulu, Pak Itu ada kepala, tangannya, badannya, kakinya dua Ini dulu Sekarang sudah disederhanakan menjadi ini Oh, tetap ada kepalanya, tetap ada kakinya, nggak ada tangannya Betul, ini sudah nggak dipakai Nah, terus saya ngajarnya gini, Bang Toro Jowo Ya Karakter pertama yang saya ajarkan, yaitu tentang kita Itu orang Tulisannya begini, Ren Nah, batahnya Ren Ren Ren, itu orang Betul, itu ya Memang saya juga mendilaskannya gitu Ren itu R-nya harus bergetar Seperti kita membunyikan motor Saya ya gitu Nah, terus Bahasa Mandarin itu perkembangannya sangat unik Ketika Ren itu sudah dewasa Dia memikul sebuah tanggung jawab alam semesta Nah, jadi ditambahin pikulang di bawahnya Nah, jadi ren-ren Jadi tah, besar Oh, tah, besar Nah, ketika tah besar ini ternyata ada Meskipun kita jadi tern Tern itu orang besar Seperti Bapak, orang besar Meskipun sebesar-besarnya orang Boleh jadi presiden Atasannya presiden Presidennya presiden Dia tetap punya keterbatasan terhadap langit Yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Nah, diberi batas Nah, diberi batas Saak pol-polnya enak katasin Ini amat katasin Bukti Samurai ya Ya, kenangan ini Tidak ngaku sih Ini juga pedang anu Ini namanya pedang polisi istimewa Zaman Londo itu sudah ada polisi Nah, tetapi ada tetapinya Jepang Tegok itu membentuk kepolisian baru Terus dijeneng nih polisi istimewa Samurai ya begini, ini biasa-biasa Tidak ada, ini yang punya Anak putunya masih ada Jadi saya itu tidak klenik Saya itu bukan dukun Nah, semua omah jadul ini Memberikan pencerahan Kepada generasi muda Jawa yang barang ingin lho Fungsita ini Melestarikan mahal karya leluhur mawon Mengapa anak Jepang itu Begitu tergas Suawasannya begitu luas Semuanya itu belajar dari sekeping perangku Karena perangku itu pada perkembangannya Akhirnya adalah bukti potentik Pertadapan dunia Contohnya Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 Dibuatkan perangku Sebelum Indonesia punya perangku sendiri kemerdekaan Belanda selalu datang untuk agresi ke Indonesia 46, 47, 48 Karena Indonesia belum diakui Setelah 49 Orang-orang PT KOS itu berdemo Menduduki PT KOS gandung Nah untuk menggunakan perangku Indonesia Dan meningkatkan perangku ini di negeri luar Indonesia Barulah Indonesia diakui Berdamlah dan tidak beranilah di Belanda Agresi ke Indonesia Itu secara nya Tidak terus kok Dengan mau kasih ini ke saya itu Alasannya apa? Alasannya Bapak kamu tidak sadar tok Orang-orang sadar aku semaput Gimana kok Bapak ini? Semaput aku Kok Bapak ini orang sadar itu biar toh sih Bapak ini itu tidak sadar tok Karena garang-garang saat ini membutuhkan menurut Pak Sokowi Terus kok dikak-gakak Ini mungkin kan barang-barang berharga Mbak di dolar Masya Allah Bapak itu kok ya marah nguruhin ke dolar barang ini Yang apa tak? Ya aku mau aku ya Rakenalkan karun jenengan Terus dikirimi video Masya Allah Nah ini tuh saya jaga nganteng umurnya Pintung Kuluh Sidi Supaya dirawat baik-baik Karena ini titipan anak cucu Kehubungan warisan keluarga Kalau saya berdosa kepada anak cucu Sampai anak nombor jadi ASN Iya Itu yang kedua Loh masih sehat Barang-barang siap Luanteng baru dapat penghargaan dosen terbaiknya Lange Dapat penghargaan dirba suki mawabiyo kemarin Nah ini penghargaan dirba suki mawabiyo penghargaan nombor Tidak ngomongnya buko pipa itu kan Oh dari buko pipa? Iya Rasa belum mungkin yang nombor Iya Ini ada Pak Bandar ya di sini Iya ini mau ngga silahkan Iya Pak, kuluh meriki Assalamualaikum Pak Gajar Waalaikumsalam Pak Iya Bapak, kuluh meriki Terus kuluh jenggung Ini lho ya, Pak Gajar wedi Pak kasih museum Hari ini masih ada buko ini yang mau ngurung Aku bilang, buko ku itu donker Sibuk karena mulai pulang anak bangsa Donker itu enggak apa Donker itu enggak apa Oh, donker itu enggak apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kadir terbaik dari PDI Belum ada saya melihat seorang kadir Lebih baik dari Pak Gajar Ini Kak Ngoyah Ket pertama orang jadi kuburur Kak Saya jadi pengurus terus Neng tifat TV Kak Loh Sangel, sangel, sangel Yuk, Bang Banyi Sangel silahkan Gawian Jeporo ya, Shay Wah Sorry ya Ini tuh tua ya Ini matkan RRT, Pak Pak Ini enggak apa-apa Panah, Pak Ini tuh, Pak Ini, Pak Wah Pak Gajar di mana Eh, sekarang ngomong Lagor nyebut berawannya Oh, ini Pramik, Pak Balah-balah Pramik itu punya Tiga di rumah, tapi kayu Wah, beda Ayo, beda Ayo, beda Ayo, beda Tia sampai ini ngomong Saya malah tak cukur loh Hahaha Cukur Ini loh Ini loh Saya belum ngalamin Belum ngalamin Nah Oke, sama-sama Masa cukurnya Oh, 200 Jangan 200 Wah Loh, ya kok jenis 21 Sampai ini ngeyel Loh Segala sesuatu Itu Batalah dari Filosofinya Jangan dari nilai Satusnya Tidak Jangan Loh 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 Barang-barang begini Itu Saya percaya atau tidak Beliau ini Jodoh-jodohan dengan seseorang Buktinya saya sudah Sonding ke kota Sudah Sonding ke ini-ini Tidak ada yang respon Pak Ganjaraja Sampai hari ini Sampai rawuh ke sini Itu apa tidak Sebuah respon Tidak mana yang harus masuk museum Tidak Kalau yang tidak utama Nanti kita taruh di museum kita Itu kan Isotigari Sinkono museum Segini kita bangun Ngomot bingung kafe Ngomot bingung kafe Ngomot bingung kafe Ngomot bingung kafe Ornamen 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 Ya Jadi lebih menarik Jadi karena ada yang Bisa masuk ya Museum Ada yang tidak Tidak